Aksi vandalisme berbalut agama sempat gegerkan warga sekitar Bandung pada Selasa 17 April 2018. Pasalnya, sebuah coretan berlafas Allah digambar di atas trotoar Jalan Lewi Panjang, Kota Bandung, Jawa Barat. Entah sumber manakah yang pertama menyebarkan foto tersebut. Yang pasti, foto Jalan Lewi Panjang dengan banyak tulisan lafas Allah sempat beredar di media sosial. Setidaknya terlihat lebih dari satu lafas pada foto trotoar Jalan yang viral. Lansir dari laman CNN Indonesia.com, pembuat tulisan Allah di trotoar kecematan Bojong Lawakidul itu adalah seorang pengidap gangguan jiwa. Pelaku yang diketahui bernama Wiwi Wikarmaji sudah diamankan di markas kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Sebelumnya, Wiwi menggambar lafas Allah di trotoar Jalan dengan goresan batu-batam merah. Tetangkapnya Wiwi diharapkan dapat membuat warga lebih tenang dan tak terpengaruh informasi bersifat provokatif di media sosial.